5 ruko di kawasan Raya Juanda, Sidoarjo, Rabu Malam terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas PMK lakukan pemadaman selama 4 jam. Kebakaran di komplek ruko surya inti permata yang ada di jalan Raya Juanda, Sidoarjo ini berlangsung Rabu Malam. Api yang berasal dari salah satu ruko dengan cepat membesar dan menjalar keempat ruko lainnya. 5 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo dikerahkan untuk memadamkan api. Namun petugas sempat kesulitan lantaran ruko dalam kondisi terkunci. Setelah 4 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Meski demikian, belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Ini karena denger-denger sih kantoran, kantoran siantar topside itu. Isinya apa? Ya mungkin makanan-makanan ringan dulu. Jadi awalnya dari atas ya? Dari atas ya. Kemungkinannya dari apa nggak tahu, Pak? Mungkin ya harus pendek. Tapi di Huni nggak, Pak? Ada orangnya nggak? Kosong, kosong kayaknya. Tapi ada siang ada aktivitasnya? Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.